Dari kota Bekasi, Jawa Barat, sebuah pabrik minyak goreng terbakar pada Jumat pagi. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. Asap tebal dan gobaran api dengan cepat membesar dari sebuah pabrik PT Priskolimi yang memproduksi minyak goreng. Di jalan Kaliabang, Bungur, Medar, Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Kebaran api yang cukup besar membuat warga sekitar panik dan khawatir api menjalar ke permukiman warga. Terlebih di dalam pabrik pembuatan minyak goreng tersebut banyak barang-barang yang mudah terbakar sehingga membuat api cepat langsung menjalar ke bangunan lainnya. Menurut warga, api pertama kali terlihat sekitar pukul 6 pagi dan sumber api berasal dari gudang penyimpanan barang. Tidak hanya kebaran api yang cukup besar, sempat terjadi ledakan yang cukup keras. Pas melihat abang mendengar meledak itu, api sudah membesar apa? Belum diketahui jumlah korban jiwa maupun luka. Namun terlihat mobil ambulans keluar masuk pabrik. Hingga gini proses pemadaman masih berlangsung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Aini melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Rahmat Hidayat di lokasi kebakaran pabrik minyak goreng di Kota Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang. Rahmat, bagaimana situasi di sana? Apakah api sudah dipadamkan? Ya, siang, Fiandra. Permisah, siang ini kami masih berada di lokasi kebakaran di PT Jati Perkasan Nusantara yang berada di kawasan berikat Presklin yang di jalan Kaliabang Dungur, Medan Satria, Kota Bekasi. Hingga siang ini api pun masih tetap menyala di lokasi. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dan pemadam dari DKI Jakarta pun masih melakukan proses pemadaman. Udah berdasarkan data yang kami dapat dari pihak runang bahwa terjadi ada tiga korban yang dinyatakan meninggal dunia dan saat ini sedang berada di rumah sakit Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Sedangkan untuk tiga korban lainnya yang mengalami luka bakat cukup serius, saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit Ananda, Kota Bekasi. Demikian, Fiandra. Selain ada tiga korban meninggal dunia dan juga tiga korban luka berat begitu, apakah ada korban luka ringan lainnya, Rahmat? Ya, untuk saat ini petugas kepulihan, tim identifikasi kores Metro Bekasi masih melakukan proses olah TKP di lokasi dan memerintai sejumlah keterangan, sejumlah sakit. Namun dari informasi yang kami dapat masih belum diketahui apakah memang ada korban lainnya atau tidak. Namun demikian petugas pemadam kebakaran pun masih melakukan proses pemadamkan. Dari pandauan kami di lokasi pun masih terlihat api dan kekulauan asap yang cukup besar di dalam pabrik. Demikian, Fiandra. Baik. Untuk penyebab kebakaran sementara apa, Rahmat? Untuk penyebab pasti kebakaran kami pun bisa memastikan karena masih dalam proses penelitikan. Sejumlah personil dari Presisi dari kores Metro Bekasi pun disiagakan di depan gerbang pabrik tersebut. Demikian, Fiandra. Baik. Terima kasih. Rahmat Hidayat langsung dari lokasi kebakaran di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa dua dari tiga korban keselakaan mobil jurnalis TV One di tol Pemalang Batang, Jawa Tengah sudah dimakamkan. Ketiga jenazah dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Usai disolatkan di rumah duka di perumahan Permata Cimanggista, Pos Depok Jawa Barat, Almarhum Marwan, kameramen jurnalis TV swasta, dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumahnya pada pukul 1 dini hari tadi. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Istri Almarhum Marwan, Hermianti, terakhir berkomunikasi dengan suaminya jam 5 subuh kemarin sebelum kecelakaan terjadi. Kabar duka pun baru ia ketahui ketika membuka pesan di ponselnya dan baru meyakini kematian suaminya dari pemberitaan di TV. Sementara itu, sopir mobil jurnalis TV swasta, Sun Nardi, dimakamkan di kampung halamannya di Magetan, Jawa Timur. Mobil jenazah tiba di rumah duka di Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jumat Dinihari. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga korban sebelum disolatkan dan disemayamkan. Sun Nardi sudah 10 tahun bekerja di TV swasta, meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Satu korban lainnya yang bernama Alwan Syamidi, kameramen jurnalis TV swasta, saat ini masih dalam persiapan untuk dimakamkan di Joglo, Jakarta Barat. Terpantau sejumlah keluarga besar dan kerabat, terutama tim dari TV swasta hadir di rumah duka. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Makam Serdang, Joglo, Jakarta Barat setelah sholat Jumat, sambil menunggu keluarga besar Alwan yang datang demi penghormatan terakhir kepada Almarhum. Sebelumnya, sebuah minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional kecelakaan ditabrak truk di tol Pemalang Batang, km 315, Jawa Tengah. Tiga orang meninggal di lokasi kejadian dan dua orang lainnya luka-luka. Tim Liputan, AINUS melaporkan. Dan berikut kronologi kecelakaan yang dibeberkan oleh Kabit Humas Polda, Jawa Tengah, Kompos Pol Artanto. Kecelakaan bermula saat sopir truk boks membawa muatan paket yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang mengalami micro-slip. Truk boks kemudian oleng ke kiri dan menabrak minibus berpenumpang kru stasiun televisi yang sedang berhenti di bahu jalan tol. Kerasnya benturan membuat minibus terdorong beberapa meter dan pengemudi yang berada di luar mobil terpental ke tengah jalan. Saat kejadian pengemudi tengah membersihkan kaca depan minibus yang buram, lantaran air pembersih kaca tidak keluar. Untuk membahas kasus ini lebih dalam kita akan terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasnah. Selamat siang Mbak Hanifah. Selamat siang Mbak Diandra. Mbak Hanifah, kalau misalnya kita melihat kasus ini begitu kejam begitu, si pelaku membegal kepala korban dan meletakkannya tidak jauh dari lokasi tubuh korban. Apa yang Anda bisa analisa dari hal ini? Ya baik, sebetulnya ini bukan kasus baru ya, ini kasus yang berulang. Jadi kalau kita lihat ini adalah pelakunya adalah orang dekat, tapi kita belum bisa menentukan orang dekat itu artinya ada hubungan secara percintaan atau tidak kita belum tahu. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa si pelaku ini sudah mempersiapkan semuanya, terbukti dengan barang-barang yang digunakan atau perlengkapan digunakan untuk membuang korban. Walaupun demikian, kita belum tahu modusnya seperti apa. Apakah memang dia sengaja melakukan untuk melakukan pembunuhan atau tidak sengaja terbunuh, atau dengan cara-cara lain sehingga tiba-tiba korban itu sudah hilang nyawanya. Tapi kalau kita lihat dari kondisinya yang terikat, berarti kan ada upaya untuk melakukan pembunuhan biar si korban ini tidak melakukan perlawanan. Nah kan ada modus, ada lokus, ada tempus, ada aktus. Modusnya sudah jelas ya, berarti ada penyerangan gitu ya, ada penganiaan karena ada bukti-bukti bahwa di badan korban itu terdapat beberapa luka gitu. Lokus berarti lokasinya di mana? Nah kita yang kita sama-sama kita ketahui berarti lokasinya adalah di rumah. Dia menggunakan barang-barang yang dia miliki. Nah ini yang membuat bingung. Ketika sebuah kasus kejahatan itu, terencana biasanya pelakunya menggunakan atau mencari barang baru. Tapi ini adalah barang-barang yang digunakan, ada barang-barang yang sudah ada di rumahnya. Artinya kita harus mengetahui lagi apakah benar direncanakan atau memang ada insu sesaat. Seperti itu. Berarti apabila kita lihat dari apa yang dilakukan pelaku, ini bukan merupakan pemburuhan berencana atau bisa jadi juga merupakan pemburuhan berencana begitu ya Bu? Bisa jadi demikian. Karena peralatannya adalah peralatan yang ada di rumah dia gitu ya. Bisa jadi dia sudah merencanakan atau punya skenario. Skenario-nya sedemikian panjang dengan dia membawa korban itu dengan menggunakan pembungkus, dibawa ke sebuah mobil, terus dia mengaku bahwa itu adalah ikan. Di mana orang-orang tidak akan percaya bahwa itu sebuah mayat gitu ya. Jadi ketika dia memutilasi itu ada banyak faktor lagi. Karena ketika pembunuhan itu dilakukan dua kali, dua kali itu artinya dia melakukan pembunuhan, lalu kemudian memutilasi. Berarti ada dua motivasi di sini. Motivasi ketika membunuh dan motivasi ketika memutilasi. Nah motivasi ketika memutilasi ini, kita yang perlu tahu apakah hanya untuk menghilangkan jejak atau memang untuk memperkecil bentuk sehingga memudahkan ketika melakukan pembunuhan. Baik. Tadi kan berarti kalau kita lihat kasusnya juga pelaku ini memisahkan kepala korban dengan tubuhnya, kasarnya begitu. Apakah ini upaya untuk menghilangkan identitas juga atau identitas korban atau upaya menghilangkan jejak bagi pelaku? Seperti yang tadi Ibu bilang tadi. Jadi ada dua hal tadi itu, menghilangkan jejak atau membuat lebih praktis karena mungkin kardusnya nggak cukup gitu ya. Sehingga melakukan pembuangan di tempat lain. Nah harapannya kan yang umum ketika seseorang melakukan mutilasi itu adalah menghilangkan jejak. Jadi menyulitkan kepolisian. Jadi dia belum mempelajari bahwa identitas itu tidak hanya ketika badan utuh. Tetapi bisa dengan menggunakan sidik jari, bisa dengan alat-alat yang lain sehingga mudah diketahui. Ini yang mungkin si pelaku ini mungkin gelap mata atau tidak panjang cara berpikirnya sehingga dengan mudahnya memisahkan saja. Baik. Analisa Anda terkait pelaku yang merupakan orang dekat itu kan ternyata benar ya Bu. Lalu apa sekiranya yang menjadi motif perlakuan sadis pelaku terhadap korban ini? Ya, motif pembunuhan itu ada dua. Yang pertama itu instrumental, yang kedua adalah material. Instrumental itu segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis. Kemarahan, kebencian, cemburu, dendam, dan lain-lain. Kita nggak tahu ini apakah ada di situ. Terkait dengan hubungan dekat, ketika ada hubungan percintaan berarti ada kemungkinan di instrumental itu. Tapi kalau motif yang kedua yaitu material, kita pun juga harus lebih, polisi pun harus menyelidiki lebih lanjut. Apakah ada barang-barang yang hilang? Apakah ada kedudukan yang ingin ditempati oleh si pelaku ini sehingga ini terjadi? Jadi, atau satu lagi, apakah dia sebetulnya membunuh atau melakukan pembunuhan ini untuk mengancam seseorang? Mungkin keluarganya, mungkin orang terdekat, karena dia menginginkan sesuatu dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian, apakah pola hubungan antara korban dan pelaku ini bisa mempengaruhi cara pelaku ini merencanakan tindakannya itu, Bu? Ya, jadi ketika seorang membunuh mau melakukan pembunuhan, sebetulnya mereka sudah mempunyai hal-hal yang sudah diprediksi. Yang pertama adalah tujuan dia membunuh itu apa? Apa sih hasilnya apa? Sebabnya itu apa? Yang ketiga adalah sumber daya. Sumber daya itu artinya kekuatan dia dan kelemahan si korban. Kekuatan dia adalah dia terbiasa bekerja di jaga hal-hal. Jadi, dia bisa membunuh karena dia punya senjata. Kelemahan dia apa? Misalnya karena perempuan, karena dia itu pendiam, karena dia tidak punya teman, karena sosial kontrol kurang, atau dia tidak punya support sistem yang baik. Terus bisa diajak ke rumah, ada hubungan percintaan. Nah, ini kan sumber daya yang dimiliki oleh korban sendiri. Yang terakhir adalah kemungkinan atau resiko yang akan diambil ketika dia melakukan pembunuhan. Jadi, empat hal itu. Nah, resiko yang diambil adalah, tadi itu untuk menghilangkan resiko, dia membuang dengan cara memisahkan anggota badan. Baik, terima kasih banyak Ibu Hanifah atas penjelasannya, dan semoga sehat selalu Ibu. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ribuan orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jawa Tengah menggugat, menggeruduk pengadilan negeri patang Jawa Tengah. Masa menuntut, tiga hakim dicopot karena membepaskan terdakwa kasus mafia tanah. Ribuan pedemo yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jawa Tengah menggugat, menutup jalan arteri Pantura saat menggelar orasi di depan kantor pengadilan negeri patang pada kami siang. Masa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menuntut agar tiga orang hakim pengadilan negeri patang dicopot. Karena membebaskan terdakwa kasus mafia tanah. Para pedemo menduga hakim telah disuap, sehingga tidak berlaku adil dan tidak melihat fakta-fakta persidangan. Akibat permainan mafia peradilan, seorang terdakwa mafia tanah yang telah merugikan puluhan miliar, tak dikenai hukuman. Kemarin Pak Sromat jelas sudah masuk dalam ranah pidana, apalagi sudah ada tuntutan dari caksa penuntut umum tiga tahun setengah. Ini kan aneh bin ajaib, putusannya tiba-tiba menjadi perdata dan dibebaskan. Pihak pengadilan membantah tuduhan pedemo terkait adanya mafia peradilan dalam kasus ini. Pengadilan menilai kasus yang ditangani masuk dalam kategori perdata, sehingga terdakwa difonis dengan putusan lepas. Masa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan masa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Penemo juga akan melaporkan para hakim dengan berkirim surat kepada Komisi Judisial dan Mahkamah Agung, bahkan hingga ke Presiden Prabowo Subianto. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews melaporkan. Polisi membentuk tim investigasi mengusut penyebab ambruknya jembatan di Pulau Hatta saat dilintasi rombongan calon Bupati Maluku Tengah nomor urut tiga Andi Munaswir. Terkini korban meninggal dunia bertambah satu menjadi delapan orang. Insiden jembatan ambruk di Pulau Hatta, Kecamatan Kepulauan Banda, Kepupaten Maluku Tengah, kini menjadi delapan orang meninggal dunia. Korban kedelapan atas nama Ibrahim Laucu sempat dirawat intensif di RSUD Banda. Diberitakan sebelumnya jembatan di Pulau Hatta, Ambruk, Rabu Petang, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, polisi telah membentuk tim investigasi mengusut penyebab ambruknya jembatan. Presiden RI Prabowo Subianto mengundang calon gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil makan malam. Makan malam dilakukan di salah satu rumah makan padang di Jakarta. Sejumlah hal dibahas selama santap malam diantaranya terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara, IKN. Dalam pertemuan ini, RK mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Tak lupa presiden Prabowo memberi semangat RK untuk terus berjuang dalam bertugas. Momen pertemuan keduanya dibagikan Ridwan Kamil di media sosialnya. Pemirsa calon gubernur nomor urut satu Ridwan Kamil menghadiri peresmian Rido Headquarters sebagai wadah bagi kalangan muda dalam mensosialisasikan visi-misi pasangan Rido di Pilgub Jakarta 2024. Pasangan Ridwan Kamil Suswono juga menerima dukungan dari para habaib, ulama, dan kiai sedekai Jakarta yang tergabung dalam relawan keumatan. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-96, calon gubernur nomor urut satu Ridwan Kamil bersama Jakarta Awit Muda meresmikan Rido Headquarters sebagai rumah pemenangan sekaligus pusat aktivitas kalangan muda Jakarta untuk memenangkan pasangan Rido di Pilgub mendatang. Rido Headquarters di Menteng, Jakarta Pusat ini merupakan transformasi dari Pantai HQ Sekretaria TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran. Dengan dibukanya Rido HQ, diharapkan semakin mempertebal suara orang muda di Pilgada Jakarta untuk membawa Jakarta yang semakin modern, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kekuatan ini dan simbol-simbol Headquarters-nya Rido ini menguatkan perjalanan kita. Dan saya terus bergerak berusukan menyapa warga dan meyakinkan sampai akhir waktu. Tergabung dalam merelawan keumatan, para habaib, kiai, dan ulama sejakarta menjatuhkan pilihan kepada Cakup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono di Pilgada Jakarta 2024. Dukungan yang diberikan kepada pasangan Rido ini karena dinilai berdasarkan visi misinya menggambarkan kecintaan pada ulama dan memberikan perhatian lebih untuk umat. Mudah-mudahan dalam sisa waktu 27 sampai 29 hari pasangan Rido bisa menang satu putaran berkat turunnya tim dari ulama habaib di relawan keumatan ini, saya kira itu. Tim kita ini solid, kuat, kita punya kemurusan sampai ke kecamatan, ada ketua sekretaris bendaharanya masuk lagi nanti ke lurahan, ada ketua sekretaris bendaharanya masuk ke RW, ke RT, dan memperkenalkan siapa itu sosok Haji Ridwan Kamil dan apa visi dan misinya. Hadirnya dukungan dari berbagai elemen masyarakat menguatkan keterpilihan pasangan Cakup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono pada Pilgada 2024 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sejumlah tokoh nyatakan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Rano, mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga mantan Ketua Umum PBNU Syed Akil Siraj. Calon gubernur Jakarta, Pramono Anung Soan, ke rumah mantan Ketua Umum PBNU Syed Akil Siraj di Jagakar, Sakamis malam. Usai pertemuan, Syed Akil nyatakan dukungannya untuk pasangan Pramono Rano di Pilgada Jakarta 2024. Dukungan diberikan lantaran dirinya sudah mengenal Pramono sejak lama. Ia pun menilai Pramono Anung adalah sosok yang sangat berintegritas. Kedatangan beliau di pesanan asal kawf ini, ya minimal silaturahim, supaya ada nyambung kembali dengan niatan beliau maju menjadi gubernur DKI. Saya jawab, siap, insya Allah. Saya dukung dan insya Allah Tuhan memberikan kemudahan. Karena apa? Saya tahu beliau integritasnya maksimal, saya tahu persis, background-nya pesantren, pernah pesan diri Boyo Kediri, kelahiran Kediri pesan diri Boyo, dan kepercayaan Ibu Megawati, jadi gampang loh, Ibu Megawati kepercaya pada orang ini, enggak gampang. Dan yang paling penting lagi, diterima oleh masyarakat Betawi. Kalau saya, kalau ditanya, nanti Ibu nyoblosnya, siapa? Ya terang, Pak Pramemba, Pak Dulno. Ya kenapa? Saya yang jadiin, ketum. Ada orang yang enggak mau dijadiin, ketum loh. Tapi sudah lewat sekarang. Coba, siapa? Hehehe. Pokoknya enggak usah diomongin. Beralih ke informasi lain pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis. Uji coba dilakukan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dengan membagikan makanan seharga Rp23.000. PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setia Budi dan jajarannya, kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis pada Kamis kemarin. Sebanyak 1.300 box makanan dibagikan untuk seluruh siswa. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Salah satu sekolah yang ditinjau Teguh adalah SMA Negeri 69 Jakarta. Untuk di SMA 69 Jakarta ini, total makanan yang diberikan untuk siswa adalah sebanyak 651 box. Setiap murid mendapatkan paket makanan bergizi yang berisikan 1 porsi nasi goreng dengan ikan, telur, sayur, dan jeruk. Untuk harga proporsinya senilai Rp23.000. Para murid pun dengan lahap menghabiskan makanan bergizi yang dibagikan. Kita tetap melanjutkan untuk bisa mendukung salah satu program strategis perusahaan pusat, yaitu program makan bergizi gratis. Untuk hari ini, di Kepulauan Seribu, programnya adalah saat makan pagi. Kita ada 1.300 paket yang kita peruntukkan untuk semua tataran sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Usia meninjau uji coba program makanan bergizi gratis, PJ Gubernur Jakarta juga memberikan benih ikan kepada para petani nelayan di Pulau Pramuka. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Andri Setiawan, Ayus melaporkan. Pemirsa Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Tua Angkatan 24 Tahun 2024 di Kalimantan Timur digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu proyeknya adalah Gerai Pinter atau Gerakan Peningkatan Pelayanan Pimpinan Terpadu. Bertempat di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, sejumlah peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 24 Tahun 2024 mempresentasikan hasil proyek. Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni, dan Akademisi Universitas Mula Warman, Profesor Mas Jaya yang menjadi panelis dan narasumber kegiatan tersebut turut memberikan pandangan dan masukan hasil proyek perubahan para peserta. Salah satu proyeknya adalah kebijakan yang harus punya memberi input untuk pengambilan kebijakan, sehingga untuk bagi pengambil kebijakan, untuk melakukan pengambilan kebijakan tetap didukung dengan data dan fakta, analisis yang memadai, kemudian konstruksi persoalan itu, isu analisis sampai kepada komunikasi kebijakannya, lalu sedihkan. Salah satu proyek perubahan yang dibuat Biro Administrasi Pimpinan Setda Pemprov Kaltim adalah gerakan peningkatan pelayanan pimpinan terpadu atau Gerai Pintar. Di sini banyak sekali peserta memiliki proyek perubahan yang sangat bermanfaat. Kalau saya sendiri, saya memiliki proyek perubahan berjudul Gerai Pintar. Isinya, di sini kami belum pernah menerapkan laku Indonesia Raya yang di setiap hari Selasa dan Agus. Salah satu proyek perubahan saya adalah membentuk PPID Setda terpadu dari sembilan tahun. Gerai Pintar merupakan gerakan memperdengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada semua lapisan masyarakat sebagai edukasi nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, terbentuknya Duta Generasi Pintar pada perangkat daerah, Sekretariat Forkopimda, Instansi Vertikal, Perbangkat, melalui komitmen bersama. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wiria, INews, melaporkan. Kementerian HAM Natalius Pigai menjalani rapat bersama Komisi 13 DPR RI. Menariknya dalam rapat berdana ini, Pigai mengaku terhormat saat ini hadir sebagai menteri, padahal di awal karirnya adalah seorang tukang parkir. Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar rapat perdana bersama DPR RI hari ini, Natalius Pigai menyapa anggota Komisi 13 DPR RI dan memperkenalkan dirinya sebagai menteri hak asasi manusia di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta. Menariknya dalam perkenalan, Pigai mengaku karirnya diawali sebagai tukang parkir dan saat ini merasa terhormat menghadap ke DPR RI sebagai menteri hak asasi manusia. Nama saya sudah terkenal Se-Antero Republik tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission bukan karena saya merusak. Oleh karena itu, nama saya Natalius Pigai Menteri Hak Asasi Manusia. Karena saya sendiri berasal dari tukang parkir, Pak, dulu di Depnakertrans. Setelah itu jadi honor jadi pimpinan Komnas HAM sekarang menteri. Dalam rapat perdanaannya ini Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI namun saat ini dia menilai hak asasi manusia akan menjadi atensi lebih oleh DPR RI. Tim Liputan Ainews melaporkan. Makawa Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. MK pun meminta DPR dan pemerintah segera membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Masa buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat bersorak ria usai MK mengabulkan gugatan soal UU Cipta Kerja. Masa sujud syukur dan bersorak usai MK mengabulkan gugatan soal aturan tenaga kerja asing di Indonesia. Makamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh. Ada 21 norma dalam UU Cipta Ker yang dikabulkan oleh MK. Sementara itu satu puasal yang dimohonkan tidak dapat diterima sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Sejumlah putusan penting dihasilkan dari uji materi MK. Di antaranya MK meminta DPR dan pemerintah membuat Undang-Undang Ketendaga Kerjaan baru dan memisahkannya dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu pun ditetapkan paling lama 5 tahun. Sementara pekerja alih daya atau outsourcing hanya diperbolehkan untuk selain pekerjaan utama. Besaran uang pesangun bagi karyawan yang di PHK pun dikembalikan ke Undang-Undang tahun 2003. Karyawan yang di PHK juga berhak dapatkan pesangun dan uang pengganti hak. MK juga menilai UU Ketendaga Kerjaan dan UU Cita Kerja tumpang tindih sehingga mengancam perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja. Untuk tenaga asing MK menetapkan hanya untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Atas keputusan ini masa buruh akan mengirim karangan bunga ke MK sebagai ucapan terima kasih. DPR pun akan segera adakan rapat untuk membahas keputusan MK. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sejumlah pertanyaan mengiringi penetapan status tersengka untuk Thomas Trikasih Lembong lantaran belum ada bukti penerimaan aliran uang ke mantan Menteri Perdagangan tersebut. Namun Kejaksaan Agung menekankan di kasus dugaan korupsi imporgula tidak perlukan bukti tersebut. Menteri Perdagangan 2015-2016 Tom Lembong kembali diperiksa atas kasus dugaan korupsi imporgula. Tom Lembong tiba di Kejaksaan Agung Kamis pagi. Ia tidak berbicara kepada media dan langsung masuk untuk diperiksa. Status tersangka Tom Lembong menyita perhatian. Kejagung menilai regulasi yang telah ditekan oleh Tom telah merugikan negara. Meski saat ini aliran uang korupsi ke Tom Lembong masih diusut namun penetapannya sebagai tersangka tidak melanggar aturan. Nah terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung dihitung untuk pastinya seperti apa dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga. Apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator bersama dengan apa namanya dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu nah apakah ada misalnya disitu unsur unsur aliran dana tentu nanti akan terus didalami. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Thomas juga menyelagunakan wawanan saat menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Kini Tom Lembong ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta. Selain Thomas Lembong Kejagung juga menetapkan satu orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT.PPI. Kejaksaan Agung mengaku tidak ada unsur politisasi dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Mereka mengklaim penetapan status itu murni berdasarkan alat bukti. Tim Liputan Ainews laporkan. Pemirsa Miris seorang ayah di Rejang Lebong Bengkulu tega memperkosa putri kandungnya. Pelaku beraksi setelah memergoki putrinya saat bervideo asusila dengan pria tidak dikenal. Dan informasi ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita di Ainews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita Ainews dapat Anda saksikan di kanal YouTube at Oficial Ainews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan kawal pilkada bersama rekan kami Pram Sanjaya. Saya Prisa Somodatupamit undur diri selamat beraktifitas pemirsa. Sampai jumpa. Peria berinisial HP ini diamankan oleh anggota Satres Kimpores Rejang Lebong di kediamannya di Kecamatan Selupur Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Ia diamankan lantaran diduga memperkosa putrinya sendiri yang masih berumur 15 tahun di rumahnya. Peristiwa terungkap saat istri pelaku yang baru saja peluang dari menghadiri pesta pernikahan tidak sengaja memperkoki suaminya yang sedang mencabuli putrinya di dalam rumah. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya kembali dan meminta maaf. Kendati demikian, istri pelaku melakukan kejadian tersebut ke polisi. Menurut pengakuan pelaku, ia tega melakukan asib jahatnya itu lantaran tidak bisa menahan nafsu saat memperkoki putrinya tengah melakukan video kawal porno dengan pria yang tidak dikenal. Untuk kejadian sendiri dari pengakuan itu sudah dua kali, sudah dua kali terjadi. Awal mulanya itu saat memang ayah korban ini memergoki anaknya yang mana sedang melakukan video call dengan seseorang yang tidak diketahui dengan posisi tidak menggunakan pakaian. Sehingga disitulah awal mulanya timbul nafsu ayahnya sehingga terjadilah persetubuhan terhadap anaknya. Saat ini pelaku dibawa ke polis Rejang Lebong dan masih diperiksa. diperiksa percaya terjadilah 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 sehat Terima kasih telah menonton!